What's up school fans, welcome back to Time Out! Maaf banget hari ini gak ada berita lokal sama sekali Jadi semua episode Time Out hari ini kita akan membicarakan tentang berita NBA Berita pertama jelas datangnya dari Houston Rockets Dimana akhirnya mereka memilih seorang Steven Silas Untuk menjadi head coachnya dia di musim mendatang Surprising choice kalau menurut gue Karena gue tadinya expect mungkin Jeff Van Gundy Ataupun Sam Cassell yang akan jadi pelatih kepala di Houston Rockets Tapi ternyata kalau gue baca artikelnya adalah Houston Rockets sebenarnya udah ngebet dan juga dia penasaran banget sama si Steven Silas ini sejak tahun 2016 Jadi akhirnya 4 tahun kemudian Tercapai juga untuk meng-hire si Steven Silas ini sebagai pelatih kepala mereka Nah, Steven Silas itu merupakan assistant coach on and off Kalau setau gue di NBA itu selama 20 musim Dia dulu pertama kali bekerja kalau gak salah untuk ayahnya juga di Charlotte Hornets ya Atau Charlotte Rockets itu dulu Yaitu bersama bapaknya Paul Silas Dan sekarang setelah itu dia juga pernah di Golden State Warriors Dan yang paling terakhir adalah menjadi assistant coach di Dallas Mavericks Bersama Rick Carlyle dan bisa membawa Dallas masuk ke NBA playoff lagi Orang semua memberikan dia kredit untuk offensive improvement semua tim yang dia pernah berada Dan juga menjadi assistant coach Jadi memang Houston Rockets pun bilang kalau mereka tuh suka banget dengan visi Dan juga strategi offensinya Steven Silas Nah, yang menarik tapi Dia itu biasanya bekerja sama dengan Young Guards Dulu bersama Young Kemba Walker Kalau gak salah Young Steph Curry And of course tahun lalu bersama Young and upcoming superstar Luka Doncic Dan Luka Doncic pun Dan Mark Cuban langsung kasih selamat ke dia Wah luar biasa banget sih menurut gue itu Mereka seneng banget untuk Steven Silas Dan Luka Doncic memberikan kredit kepada Steven Silas Untuk perkembangan offensinya dia dalam 2 musim terakhir ini Jadi itu merupakan pujian yang menurut gue lumayan besar dari seorang Luka Doncic Tapi situasinya Cody Houston Rockets sedikit berbeda Dia harus bekerja sama dengan 2 pemain yang sudah MVP caliber Dan juga sudah matang Yaitu James Harden serta dengan Russell Westbrook Sebagai pelatih di tahun pertama Jelas challenge-nya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari 2 superstarnya ini Dan menurut gue Itu akan susah untuk didapatkan oleh seorang Steven Silas Tapi gue jujur gak tau seberapa dekat 2 pemain ini dengan Steven Silas Seberapa kenal juga Biasanya tergantung relationship-nya juga But Houston Rockets kayaknya akan membantu nih Steven Silas Dengan memperkuat coaching staffnya dia Dimana mereka katanya akan hire Jeff Hornacek Dan juga Nate McMillan Nate McMillan ini terkenal untuk defense-nya Nah kalau Jeff Hornacek tuh Dulu di Phoenix siapa ya? Mungkin defense juga kali ya Jadi biar balance kayaknya offense dan defense-nya di Houston Rockets But itu menurut gue adalah 2 rekrutan yang luar biasa Untuk bisa membantu Steven Silas di tahun pertamanya Untuk Houston Rockets Jadi gue penasaran Tapi kalau menurut gue Pengambilan Steven Silas ini merupakan A big-big gamble Untuk Houston Rockets Apalagi kita tau mereka kan Timnya window championship Window-nya tuh is right now No or never Jadi lumayan mengejutkan Menurut gue dia ngambil pelatih Yang belum pernah menjadi head coach sama sekali di NBA But we will see We might be surprised next season Kita tunggu aja Dan kita juga gak tau Apakah Russell Westbrook akan pindah atau tidak Ke New York Knicks maybe Karena kita tau New York juga ada mengeluarkan statement Bahwa mereka udah siap nih Ngambilin kontrak yang besar-besar Asal namanya mendapatkan Aset untuk young players But we will see how it is But ngomongin Houston Rockets Wah jangan-jangan GM Saru Yang juga bisa di-trade nih Ke Philadelphia 76ers Karena kita tau 76ers baru saja secara mengejutkan Meng-hire Mantan GM-nya Houston Rockets Yaitu Daryl Morey Padahal Daryl Morey Saya tau gue belum ofisial Resign dari Rockets Sampai tanggal 1 November nanti But Kayaknya memang Sixers itu gatel banget tangannya ya Kalau udah ngeliat orang lagi pengangguran Mereka tuh gak bisa aja Pokoknya pengen di-hire aja Kayak seperti dulu Doc Reverse Pelatih barunya mereka itu Baru 72 jam Mereka udah langsung hire Dari Clippers ya So Ini menurut gue Lumayan kaget Gue shock juga dengan Berita ini Tapi menurut gue Ini adalah pinternya Sixers ya Karena menurut gue Daryl Morey adalah Orang yang sangat di-respect banget Sangat inovatif Dan sangat kreatif banget Tapi 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 Gue gak tau apakah dia bisa bekerja sama Dengan Doc Reverse atau tidak Karena Doc Reverse itu Katanya tidak disukai Di Clippers Karena dia tidak mau bekerja sama Dengan staff-staff Analytics-nya Clippers Sedangkan Daryl Morey ini Orangnya Sangat analitik sekali So I don't know How those two gonna work Together Nantinya Aku penasaran banget Tapi yang pasti Elton Brand Kayaknya gak diganti ya Elton Brand Maksudnya nanti akan bekerja Di bawahnya Daryl Morey Tapi Daryl Morey akan Oversee everything The basketball operation side Of 76ers Dan Daryl Morey ini Orangnya terkenal Dia itu bisa Memanipulasi gaji Gitu ya Gue gak ngerti gimana caranya Gue baca tadi Di artikelnya Jadi dia itu pinter banget Kayak bikin Apa ya Kayak menentukan gaji-gaji pemain Agar nanti Sixers Misalkan Sixers gitu Dia nanti bisa mendapatkan nih Beberapa pemain baru yang bagus Sekolah gue sih Harapkan mungkin Joe Harris Karena mereka butuh shooter sih Jadi Dia pinter lah Untuk Ngesign free agent Ataupun ngesign Pemain untuk detrade gitu Dia pinter banget Untuk memainkan salary capnya Agar tim tersebut Gak lewat gitu Gak kena luxury tech Sekolah-sekolah Sepengertian gue seperti itu Nah Tapi Ada lagi masalah nih Karena gue Kalau masih tau gue Darryl Murray itu kan Sukanya Small ball Dan semua yang dilapakan Harus bisa nembak 3 point Jadi Apa yang akan dia lakukan Dengan Ben Simmons Kita tau Ben Simmons tuh gak bisa nembak Tapi mungkin Kalau dia latihan terus Mungkin nantinya bisa konsisten Tapi gue penasaran Apakah Ben Simmons Akan ditrade atau tidak Nantinya Kita lihat aja Tapi gue yakin sih Para fansnya Sixers Pasti akan seneng banget Dan happy banget Dengan datangnya Darryl Murray Jadi berarti They are heading to the right direction Kalau menurut gue Dan hari ini pun Katanya Sixers sudah hire Sam Cassell juga Dan kalau gak salah Pelatih asisten coachnya Pacers ya Dan Burke Dia juga Jadi They are heading to the right direction Kalau menurut gue Tapi kita tinggal lihat aja Apakah decision mereka Dengan 2 superstar mereka Yaitu Joel Embiid Dan juga Ben Simmons Sangat menarik Tapi kalau menurut gue sih Mereka butuh shooter aja sih Butuh 2 shooter lah Yang solid Mungkin Joe Harris Dan someone else And I think the Sixers Gonna be on their way Untuk konten di Eastern Conference Oke Ngomongin Doc Rivers Dan juga Clippers Dan Sixers Ngomongin Doc Rivers Sekarang kita ngomongin Clippers Wah gila gue kebalik-balik Terus Clippers gue Sesuai harapan Mereka kayaknya tertarik Dengan region round Nanti saat free agency Kita belum tau free agency Sebenernya kapan Kalau nanti tanggal Regular season nya dimajuin Katanya bisa lebih awal Kalau nanti NBA Jadi mulai tanggal 22 Desember Tapi kalau saat ini sih Masih di tanggal 1 Desember Nah Oke Rondo to the Clippers Rondo itu kita tau He had a big-big playoff Run kemarinnya Dan dia juga seorang point guard Yang sangat vocal He's a good leader Nah gue tadi mikir Kok ketemu Kawhi Itu gimana ya Karena kita tau Kawhi itu Very quiet banget Dan memang Menurut gue Clippers itu Butuh point guard And also a leader gitu Dan gue mikir-mikir ya Kayaknya Kyle Lowry Juga tipenya mirip ya Kayak region round Lumayan Rewel Main vocal Tapi juga dia pinter Cara ngatur timnya gitu Dan itu work out Saat Kak Lowry Dengan Kawhi main bareng Akhirnya Raptors Jadi juara Nah Gue bilang Kalau Rondo ke Clippers I think that Apa ya Bisa sama lah Mirip-mirip lah Suksesnya Gue harapkan Karena Rondo menurut gue sama Lowry Lumayan mirip-mirip sih Walaupun Boleh dibilang Lowry mungkin Secara shooting Dan juga secara defense Mungkin masih lebih bagus dikit Daripada region Rondo saat ini But I think Gue sih harapkan sih Rondo bisa ke Clippers But 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 Lakers tetep The number one Apa ya Yang paling mungkin Mendatangkan Rondo lagi Karena Mereka tuh punya hak Untuk early bird Gue gak tau bener Gak tau persis Apa artinya early bird ini Tapi gue gak salah Dia bisa ngasih Mungkin offer Paling pertama Untuk Rondo Dan itu Lakers pun bisa memberikan dia Sekitar 10 juta US dollar Sedangkan Clippers Hanya bisa mid-level Exceptions Tau gue dimana Mungkin 5-6 juta US dollar Saja Jadi kalau Rondo Masih nyari duit Dia udah pasti akan ke Lakers lagi Dan juga run it back Mungkin untuk mencoba Back to back championship Bersama Lakers And Menurut gue tuh Hal yang paling mungkin Terjadi sih Daripada dia Pindah ke Clippers Dan belum jelas Dilatih sama Tyron Lu Gimana apakah Clippers Akan bagus atau tidak Dan juga belum tau gitar Ada drama Kawaii dan PG-13 Atau siapapun Jadi menurut gue memang The safe pick Untuk region Rondo Adalah balik lagi Ke Los Angeles Lakers So itu untuk Rondo Sekarang kita pindah Untuk ngomongin jersey Jadi ada jersey nya Brooklyn Ness Dan juga Dallas Mavericks Yang ke-league nih Ternyata Untuk musim mendatang Dan menurut gue Jersey nya Brooklyn Ness Keren banget sih Sangat kreatif banget Lihat desain seperti ini Menurut gue ini So Brooklyn banget Gue suka banget Vibes nya But Yang untuk in Dallas Mavericks nih Gue tadi liat warna gold Lalu namanya Ruka Doncic Gue gak tau kenapa Kebayangnya pertama Langsung jersey nya Real Madrid Gue gak tau kenapa Tapi Kalo kalian memikirkan Seperti itu juga Please tulis di komen Section below But sekarang kita pindah Ke Drive Profile Wah Drive Profile hari ini Gue pilih adalah Cole Anthony Cole Anthony ini merupakan Point guard dari University of North Carolina Tingginya 6 foot 3 Jujur gue dulu Jamannya Oak Hill itu Gue lumayan suka Dengan permainannya dia Tapi setelah itu Gue gak ngikutin lagi Dia merupakan Seorang putra Dari pemain NBA juga Itu Greg Anthony dulu Bermain bersama New York Knicks dulu Jamannya Dan juga Kalo gak salah Sama Milwaukee Bucks Juga pernah So kita balik lagi Kalo Anthony Cole Anthony ini Tahun lalu memiliki Average sekitar 18,5 point per game 5,7 rebound per game Serta 4 assist per game Kekuatannya dia adalah Dia itu Rhythm shooter Jadi dia Kalo nembak itu Harus dalam rhythm Wah kalo ada rhythm enak Udah tuh Masuk terus And of course Dia punya great footwork Dia pun juga tau Bagaimana untuk mencetak point Dengan menggunakan Pick and roll Kreatif banget Di offense Dan sering menggunakan Step back Dan juga side step Juga ke gulit dari videonya He is a confident kid Dan itu berani Untuk nembak Dari jarak jauh banget Jadi 3 point range Lumayan jauh Dia selalu menjadi Ancaman kalo menurut gue Saat dia membawa bola Jadi ancaman terus Untuk bisa mencetak point Tapi Weaknessnya juga masih ada Yang pasti Tendacinya Selalu itu dia seling banget Nembak Gak selalu sih Mas gue Lumayan sering nembak Dari saat early shot clock Dan juga tidak memiliki Good court awareness Jadi kadang-kadang dia gak tau tuh Temennya ada dimana Jadi dia gak passing Temennya yang open shot And of course Yang terakhir itu adalah Injury prone Dia itu Tauan lalu kalo gak tau Cedera menisku Saat di University of North Carolina Tapi Kalo orang Compare dia Permainannya Dia itu mirip sekali Dengan Jamal Murray Dan kalo gue liat Memang sih Not bad Mirip banget sih Dengan Jamal Murray Dan kalo di Mock Drive itu Kebanyakan orang Pernarinanya dia di Tengah-tengah Bisa antara 15 Sampai 18 Tapi kalo gue liat ya Kalo dari permainannya Cole Anthony ini Kayaknya dia cocok Ke Sacramento Kings Dia nomor 12 Kayaknya tuh Dia bisa menjadi Backup point guard Ataupun bisa Bermain side to side Bersama dia Aaron Fox Menurut gue Wah itu jadi Explosive banget sih Backcourtnya Di Sacramento Kings Apalagi nanti kan Bogdan-Bogdan Office-nya free agent Yang belum tentu Balik lagi ke Sacramento Kings Bisa aja Menggantikan perannya Bogdan Untuk di Sacramento Kings Jadi kalo menurut gue sih Kayaknya Sacramento Cocok untuk Cole Anthony Kalo menurut kalian Kira-kira kemana dia cocoknya So guys Itu aja Untuk video timeoutnya Hari ini thank you so much guys For watching Jangan lupa Timeout geng Untuk like Untuk comment Dan untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace